Intro Itu hari Rabu kemarin, antara 7, sekitar pukul 15.00 Di daerah Pondok Binang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tiga orang diketahkan sebagai tersangka Politikus PDIP, Ruhut Sitompul memprotes perlakuan polisi terhadap pasangan artis NR dan AB yang terjerat kasus narkoba Ia membandingkan perbedaannya dengan sejumlah publik figur lainnya saat terjerat kasus dugaan narkoba Diketahui, pasangan artis NR dan AB merupakan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Keduanya telah dipastikan oleh polisi positif narkoba jenis sabu Pihak kepolisian sendiri baru saja melakukan konferensi pers mengenai penangkapan Nia dan Ardi Ruhut pun mempertanyakan ke polisi kenapa pasangan artis NR dan AD tidak dipamerkan ke publik saat konferensi pers Padahal, selama ini polisi selalu membawa publik figur yang ditangkap karena narkoba kehadapan wartawan Agar bisa diliput dan ditonton masyarakat Ia lantas menegur pihak kepolisian agar adil dalam menangani semua publik figur yang terjerat kasus narkoba dengan sama Menurutnya, semua sama di hadapan hukum NR dan AB pasangan istri dan suami dalam kasus narkoba ditangkap polisi jajaran Polda Metro Jaya Pak polisi semua sama di depan hukum Kenapa dalam konferensi persnya tidak dihadapkan kepada wartawan agar bisa diliput ditonton masyarakat Seperti kasus-kasus publik figur lainnya merdeka Cuit Ruhut seperti dikutip oleh suara.com, Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Cuitan Ruhut ini sendiri telah mendapatkan lebih dari 100 tanda like Warganet juga ramai berkomentar dan mengamini pernyataan Ruhut itu Mereka menilai seharusnya polisi ikut membawa Nia dan Ardi yang terjerat narkoba dalam konferensi pers Iya, nunggu ada yang pakai baju warna orange di belakang Tapi kok gak nongol, komen Warganet Hahaha, iya ya tadi baru ngemana tersangkanya, celutuk Warganet Kalau ini saya setuju dengan tewet anda, tambah yang lain Biasanya, ini biasanya sih, kalau yang ketangkep artis Cukup rehabilitasi, ngaku korban bukan pengguna tulis Warganet Sama di depan hukum, tegas Warganet Tidak adanya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dalam konferensi pers memang menjadi sorotan Apalagi, selama ini banyak publik figur yang langsung digiring ke hadapan wartawan saat tertangkap kasus narkoba Berikut merupakan nama-nama publik figur yang dipamerkan ke publik saat terjerat kasus narkoba